52 tahun yang lalu, kami memulai perjalanan sebagai rumah sakit dengan pelayanan bernafas islami. Berawal dari hanya memiliki 56 tempat tidur, kini kami hadir dengan 314 tempat tidur dengan berbagai fasilitas lengkap dan mutakhir. Selama lebih dari 5 dekade, kami telah berkembang menjadi rumah sakit terkemuka dengan lebih dari ratusan dokter dan perawat yang berdedikasi tinggi dan terus melayani masyarakat dengan memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas dan terdepan. Semua terbalut dalam budaya kerja yang terus diimani dan diaplikasikan oleh seluruh sivitas hospitalia, yakni aplikasi perilaku dan pelayanan islami atau API. Kami terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai layanan yang lebih terintegrasi dan didukung peralatan yang lebih modern. Mulai dari hadirnya alat canggih cath lab, kehadiran inovasi capsule endoscopy, serta sistem rekam medis elektronik terbaru. Semuanya hadir untuk memastikan pasien kami mendapatkan perawatan terbaik. Kami juga telah memperluas layanan dengan menambahkan berbagai spesialisasi dan fasilitas baru, termasuk poliklinik terpadu Raudo Orthopedic and Traumatology Center, serta pembukaan pavilion New Musdalipar. Tren peningkatan kebutuhan perawatan intensif semakin meningkat di Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih melakukan penambahan kapasitas Ruang Intensive Care Unit atau ICU di lantai 4 gedung Mina. Pembukaan ruang ICU Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini menambah kapasitas menjadi 22 tempat tidur. Selain itu, terdapat ruang ICU isolasi dengan kapasitas 3 tempat tidur. Kami berupaya untuk membantu lebih banyak pasien dan memberikan perawatan yang lebih baik. Tak hanya tempat tidur, segala fasilitas pendukung juga ditambahkan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang optimal. Selain itu, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih juga meningkatkan kualitas perawatan dengan menambah jumlah tenaga medis dan perawat yang berpengalaman di ruang ICU. Hal ini untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang terbaik dari tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman. Langkah modernisasi juga tercermin dari lahirnya berbagai aplikasi sebagai bagian dari transformasi teknologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Di antaranya, dalam rangka modernisasi sistem absensi kepada para pegawai, kini telah hadir aplikasi monitoring touch on time atau motion, yakni sebuah sistem absensi secara online yang memudahkan pegawai dalam melakukan absensi, pengajuan cuti, hingga monitoring kehadiran. Dengan aplikasi motion, pengguna akan lebih efisien dan produktif dalam bekerja, karena tidak lagi terkendala dengan masalah absensi. MARVEL atau Management Registration Electronic Verification, yakni fasilitas anjungan pendaftaran mandiri bagi pasien umum, asuransi, dan BPJS kesehatan dengan fitur fingerprint, selain interkoneksi dengan BPJS kesehatan, antrian online dan mobile JKN, selain identifikasi menggunakan biometrik verification. Zeta Z2A Finance System, yakni sistem yang dipersiapkan untuk kondisi manual dan bridging dengan aplikasi Z-Care. Sistem ini dibangun dengan teknologi web-based, dengan fitur user-friendly, dan dapat diakses dari semua tempat yang terjangkau internet, sehingga kontroling keuangan rumah sakit dapat dilakukan secara real-time. Prioritas atau Program Integrasi Inventory dan Asset, merupakan program integrasi yang mencakup transaksi pemeliharaan sarana dan prasarana, baik servis maupun kalibrasi, serta kontrol data aset. Dengan aplikasi ini, dapat segera diketahui lokasi suatu barang atau aset, sehingga monitoring pemeliharaan aset dapat terkontrol dengan baik. Flash atau Forecast Accurated Smart Hospital, yakni aplikasi yang digunakan untuk menyusun anggaran atau RAB, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga realisasi anggaran, sehingga dapat diproyeksikan keuangan perusahaan yang sedang dijalankan secara mudah, cepat, dan akurat. Aplikasi ini terkoneksi dengan modul Zeta Finance System untuk kecepatan pengambilan keputusan. Simple, Safety Management Patient. Yakni modul aplikasi manajemen data mutu rumah sakit, keselamatan pasien, kontrol resiko, dan pengendalian infeksi nosokomial. Atas segala kerja keras, sinergi, dan kerjasama yang baik, beragam penghargaan dan apresiasi kami terima. Di antaranya penghargaan sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, dengan rekrutmen peserta program rujuk balik terbanyak tahun 2022 dari BPJS Kesehatan, serta masuk dalam 10 besar rumah sakit terbaik di Indonesia versi Webometrics. Kami merasa bangga dengan perjalanan panjang dan komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan moto kami. Bekerja sebagai ibadah. Ihsan dalam pelayanan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn